hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat pagi dan selamat pagi kita lanjutkan video ini, di video kali ini saya akan sedikit bahas tentang unboxing mungkin saya akan sedikit bahas tentang unboxing nya dan beberapa key fitur dan version saya terkait dengan motor listrik United T1800 ini saya mulai dari spesifikasinya dulu ya, ini ada posturnya dari website resmi United jadi di sini sebenarnya posturnya mirip seperti motor-motor Matic yang besar ya kayak F, X, 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 X atau yang lain sejati-situ ya jadi cukup besar, tapi memang tidak terlalu berat ya karena cukup penting di sini 100 kg bebannya untuk suspensinya jatir-satir di sini yang depan dan yang belakang kedua ya cuma impresi saya memang agak keras ya suspensinya dan untuk, apa namanya, brandnya ini cukup kecil ya sekitar, tidak tahu ukurannya berapa mohon maaf saya bukan reviewer otomatis tapi karena saking kecilnya itu, kalau kena di apa namanya, jalan puffing itu kadang cukup bergetar ya untuk motornya ini saya menggunakan motor post ya saya yakin motor yang cukup baik karena ya kita tahu post itu mark yang cukup terkenal dari saya enggak tahu dari jerman ingat saya dayanya 180 Watt ya di sini jadi akan saya jelaskan lebih detail bikin di review ya terkait dengan bagaimana hasil pengalaman selama mungkin satu minggu atau dua minggu menggunakan ini untuk speednya di sini ada turbo mode ya di situ diklaim 72 meter per jam saya belum pernah mencapai ini karena memang baru putar-putar sekitar dikat-dekat saja karena memang STNK nya dan plat nomornya belum keluar sehingga saya belum berani ke jalan yang besar untuk modenya ini memang saya sering sampai 50 sampai 50 km per jam kemudian sampai ya maksimum itu yang saya pernah karena memang dari di sekitar jalan-jalan kecil saja sehingga saya tidak berani sampai terlalu cepat ada tiga mode di sini 1 mode 2 mode 3 ini bukan gear ya bukan apa gigi pada sepeda motor seumumnya tapi ini hanya speed limit pengetahuan saya jadi sebenarnya tidak ada pengaruh terkait dengan tarikan dan lain-lain kalau kalian mau pindah mode 3 bahkan ketikanya pertama kali nyala itu langsung ke mode 2 ya ini performasinya nanti kita akan bahas lebih detail layak di review untuk apa namanya lampunya memang full LED sehingga memang lebih hemat daya ya mungkin juga supaya cahaya tempuhnya jauh lebih lebih jauh gitu ya oke kemudian disini yang unik ada alarmnya tapi kuncinya juga ada tiga jenis ya kalian bisa menggunakan kunci kontak biasa ada kunci alarm juga ada dua jenis cara menyalakannya sekali ini akan saya bahas lebih detail di review ya kemudian yang unik disini ketika kita mengeran karena ketika ngerip itu otomatis power ke motor akan dibutuh sehingga ini akan duz ya karena kadang-kadang saya punya kalau menggunakan motor atau motor 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 ketika akan menyelip gitu ya kadang ngerim sambil ngeras gitu ya ini tidak bisa dipakai disini untuk baterainya cukup besar dan berat ya mungkin ada 10 kg lebih kalau untuk nyabut baterai itu cukup sulit mungkin fitur safety juga ya dari unit supaya baterainya tidak mudah diambil oleh orang tapi cukup sulit mengambil baterai dari tengah dagingnya nah kemudian modelnya bisa dicabut baterainya bisa dicabut dari motor dan bisa juga langsung di charge ke motornya gitu ya untuk pengecasannya dan lain-lain tidak akan kehasil gitu ya kemudian ada juga speaker ada tiga jenis ya jadi disini ada bluetooth ada yang menggunakan ux mode itu seperti suara motor gitu walaupun agak racing ya motornya motor racing jadi agak gimana gitu suaranya kemudian ada fm mode dan juga ada usb port ya di depan dan di jog ini fitur-fiturnya mungkin saya highlight dulu yang di highlight oleh ada stop engine ini untuk menyalakan mematikan engine bisa digunakan ini dengan menggunakan wireless ya atau kontak langsung dengan menggunakan kunci kontak biasa kemudian headlamp nya ya ini ya gunakan led kemudian dan mana namanya display nya ini cukup baik cukup baik walaupun saya lihat sebenarnya banyak sekali fitur-fitur di display nya tapi tidak nyala ya kita penyala kemudian ada tiga speed mode dan segala gini sepertinya hanya batasan kecepatan ya bukan gigi yang terpengaruh misalkan ketika 1,2,3 gitu untuk untuk tarikan gitu ternyata kalau pengalaman saya satu minggu memakai yang tidak ada pengaruhnya ya kemudian ada buruk juga gunakan menyatel musik gitu ya ketika traiki kemudian ada usb port ya kemudian ini baterai nya di tengah sepertinya bisa ditarik dan cukup berat cukup sulit ya untuk nge-charge kalau diambil baterai nya kemudian nge-charge juga bisa langsung ke sini ya ke bodi baterai nya bisa dibuka untuk nge-charge kemudian memang depan belakang sudah cakram dan motornya bos ini ya yang saya pertimbangkan sangat penting di kenapa membeli motor ini karena motor istrinya menggunakan ini saya yakin produksi jerman kalau sekarang ini sudah terkaya kemudian disini ada klik overtaking disini ada turbo turbo mode nya tadi ya post mode tadi yang saya katakan itu ketika di klik dia akan speed limit nya akan langsung walaupun ada di mode 1 itu langsung bisa naik ke 72 meter tetapi memang ini hanya speed limit saja sehingga tidak begitu menambah tenaga kemudian bisa juga reverse mode ini fitur yang mungkin tidak begitu terpakai karena speed nya hanya dibatasi 3 km per jam sedangkan ketika saya memundurkan apa namanya motor tapi ada kalangan misalkan ada batu di belakangnya gitu tidak bisa jalan cuma cyber mode ini tidak pernah saya tunat oke mungkin sambil kita tonton videonya ya kita unboxing sambil kita bahas ya satu-satu disini ini desktop audionya saya matikan saja nah ini sepertinya ada motor kita sudah dapat unit motor kemudian disini dia yang di plastiki hanya jok kemudian ada stang apa namanya ini saya tidak paham mohon maaf saya bukan orang motor dua ini kemudian display nya dan dibawahnya nanti ada roda dua ya yang di yang di plastik atau di beri pelindung gitu ya oke jadi ini ini untuk unboxing nya ya seperti unboxing ada juga ini pelindung dari pelindung rem ya tuas rem disini oke ini yang pertama saya lanjut aja yang kedua nah ini ada rodanya rodanya dipungkus plastik ini unboxing nya tadi sudah saya sampaikan cukup kecil bahkan menurut saya terlalu kecil ya sepertinya dengan honda bit itu jauh lebih kecil roda ini sehingga ketika melewati jualan raving ditambah ini first impression saya ya nanti review lebih lengkapnya mungkin ketika sudah satu bulan atau lebih ketika kalau sudah ada sn ya nah disini karena abannya terlalu kecil dan apa namanya ini sebaiknya keras sehingga jalan-jalan pumping ada terhadap kemudian tadi ketika apa namanya jagangnya ini ini cukup dingan ya tidak seperti motor-motor yang lain sangat mudah untuk menggunakan jagang nah kemudian yang agak aneh ini warnanya jalan-jalan sendiri jagang pinggirnya ya mohon maaf kalau istilahnya saya pakai istilah orang awam karena saya bukan reviewer apa namanya bukan reviewer motor ya selanjutnya ini yang depan ya ini sudah ada leskop disini sudah cakram ukurannya sudah sangat baik sudah cukup hakem ya kalau kemarin klaimnya dari salesnya disini yang depan ini menggunakan 4 apa istilahnya ya 4 silinder gitu untuk rimnya sedangkan yang dalam 2 silinder yang belakang 2 silinder untuk rim cakramnya jadi kalau 4 itu ada 2 tempat depan belakang gitu katanya seperti itu rimnya ya oke kemudian kita lanjut ke bagian dashboard ini dashboardnya ya untuk displaynya ini saya kletek setelah saya nyalakan desktop audio biar kedengeran suara ketek keteknya gitu ya seperti itu ya suaranya saya tutup lagi ini display nah disini sebenarnya banyak sekali fitur ya tadi ketika nyalakan nah disini ada fitur suhu suhu ruangan ya kata mereka yang ini sepertinya gas ya karena ketika saya ngegas ini ini akan tinggi sehingga dengan gasnya semakin tinggi oke kalau dia mungkin saya banyak yang gasnya itu lho RPMnya lah mungkinnya kalau di motor konvensional gitu kemudian di atas ada odometer yang sangat kecil di sini ya ini menandatkan berapa kilometer kemudian ini modenya 123 kemudian D di sini nggak ada gunanya saya nggak tahu saya juga nggak ada gunanya yang ada R di sini jadi ketika di klik di tekan seperti tuas atau tombol mundur di sini akan muncul di gas itu nanti akan mundur pelan-pelan ya kemudian ini speednya kemudian di sini ini baterainya ya saya di sini ada persentase makanya dari itu banyak fitur-fitur yang ada di sini yang belum dimanfaatkan secara optimal mungkin ini ada persentase harusnya bisa menunjukkan persentase baterai tapi yang ada di sini ternyata hanya blok-blok seperti ini ya saya tunjukkan aja nah jadi yang muncul seperti ini blok-blok dan ketika nyala pertama kali ini baterainya mungkin masih nyekkan ya jadi harus masih blok 1 dulu blok 2 blok 3 blok 4 jadi baru butuh waktu beberapa lama lah ini baru naik baru naik baru naik gitu ya nah itu mungkin untuknya ini masih kemarin ya masih baru 1,7 sekarang sudah jam 40 lebih sudah secepat satu chest satu kali chest nya chestan ya sekarang tanggal 25 mungkin sekitar 10 hari atau 9 hari ya kemakaian ya ya ini tuh sebagai apa namanya dashboardnya ya nah ini kemarin banyak juga yang tanya loh ini motor listrik gimana kalau kena hujan ini beberapa kali Surabaya hujannya beberapa hari ini dan saya letakkan di depan kamar kos saya ya sampai sekarang alhamdulillah masih normal tapi memang disclaimer ya saya belum menggunakan motor ini ketika hujan-hujannya kenapa karena belum tepat waktunya dan ketika ini kan belum ada stand ya jadi saya belum ada kesempatan untuk pergi jauh sehingga saat itu kehujanan itu belum pernah ya flame pabriknya itu selama air tidak melebihi ini ya as dari motor listriknya seharusnya aman ini relatif aman untuk hujan bahkan menerjang banjir ya kemudian disini ini untuk nge-charge nya ya kalau menggunakan motor kemudian ini tempat baterai nya untuk baterai nya ini soket baterai nya nanti saya tunjukkan itu sudah waterproof ya seharusnya sehingga tidak masalah kena air bahkan jok nya disini itu di bagian pinggit-pinggit ada karet sehingga tidak mudah untuk masuk karena kontrolernya ada di belakang atas ini jadi ini sebetulnya hujan ya tidak ada masalah paginya tinggal saya lap aja kemudian saya nyalakan lagi lancar ya tidak ada kendala ini tampilan depan ya dari motornya seperti ini ada windshield nya dan ini 4 nomor ya ada logo United disini yang lainnya hitam-hitam ini tampilan sampingnya seperti ini ya terkira oke ya maaf ada tepat sampah ya ini di depan kamar kos saya ini tulisannya yang sebelah di depan kamar di depan kamar nah ini tampilan sampingnya ya di depan kamar di depan kamar di depan kamar cukup futuristik ya ini ada speaker nya ya yang tadi bisa digunakan untuk tutut UX mode atau tadi suara nalpot artificial ya kuatan gitu kemudian juga bisa menggunakan radio ini motor belakangnya ya nah ini kemudian buatan pos ini ada nomor mesinnya disini saya tidak tahu sekarang ini tempelannya sudah hilang atau tidak ya karena sudah dipakai beberapa ya satu kali pengecesan lah ya sudah empat sudah sampai empat ya sebenarnya empat puluh kilo tapi itu masih dua bar jadi saya yakinnya mungkin sampai lima puluh kilo lima puluh lima kilo mungkin masih cukup ya motor ini untuk perjalanan sejauh itu ya sekitar Surabaya mau cukup atau cukup lah satu kali pengecesan nah ini adalah kotak ya kotak jadi ketika kita menerima unit ada kotor nya nggak ya ketika penyerahan pertama ya unit pembelian retail pertama di Jawa Timur dengan mbak kiki kalau nggak salah ya salah sejarah di sini kita dapat satu kotak ya isinya tadi nanti setelahnya akan kita bahas isinya apa saja kemudian kita juga dapat jaket yang lumayan tebal takut cuma memang ya saya akui takut dan panas kalau digunakan di Surabaya ya kuali kalau musim-musim hujan mungkin ada helm helmnya ini cukup bagus kalau menurut saya dan ukuran juga cukup besar ya mungkin menyesuaikan juga dengan kepala saya jadi dapat satu kotak ini isinya itu kunci adaptor dan tutup buku panduan ya kemudian di sini ada jaket dan dapat juga helm ya kemudian juga dapat spion cuma memang kemarin saya tanya dia dapat tempat slot nomor ya slot nomornya oke kita lanjut dulu disini ini kotaknya isinya disini ada kunci ya ada satu kunci dan satu apa namanya remote atau kunci kilesnya oke ini kunci yang lain ya jadi itu ada satu kemudian kalau digeser itu ada kunci serepnya ya bisa digeser kunci serep dan apa namanya remote nya ya oke kemudian selanjutnya disini di bawah disini ada buku perdoman ya cuma ya ini kritik untuk united ya bukunya kayak fotokopia ya Nah sama seharga segitu bukunya seperti ini kita paling gak akan seperti tiket agar supaya lebih bagus ya kemudian dibawah sini ini kosong ya ini isinya sebenarnya telah charger charger dari motor saya ini chargernya seperti ini unitnya ini ya eh dayanya cukup besar ya bisa sampai ini oke sorry ada yang cukup besar bisa sampai seribu lebih kuat nah ini connectednya konektornya cukup unik ya cukup sulit bahkan gak ada ya kalau saya di pasaran Indonesia kemarin saya coba cari tiktokopedia atau toko online yang lain tidak ada ya disini nah jadi sehingga sulit ini kalau memang agak kerusakan tidak repot ya oke ini passwordnya ya nah ini unit displaynya tadi ya sudah saya tunjukkan untuk berapa ini jadi fitur-fiturnya disini ini mohon maaf ya ini ini sebelah kiri lampu dim ya lampu secara jauh kemudian disitu ada lampu yang sini nggak ada ya sebelumnya maaf nah disini ada lampu dekat jauh kemudian sini ini reverse mode kemudian yang bawah adalah ini ada lampu dekat lampu jauh kemudian ada kiri kanan ada reverse mode dan laksun nah ini kalau tidak terbiasa saya sering mencet reverse mode ketika akan laksun karena tombolnya berdekatan dan kurang masih belum familiar tapi kalau di klik walaupun motor sudah berjalan di klik reverse mode itu untungnya ada motor tidak langsung mendadak pindah jadi sudah lampu dim atau lampu keingatan kemudian di tengah ini ada tombol stop button lampu di sisi kanan di sini ada lampu hazard yang kanan kiri nyala kedua-duanya yang lampu lampu utama ini kalau ini mati lampu belakang atau depan juga tapi yang kecil ini untuk nyalakan semua semua ini di surabaya dan peraturan yang diminta nyalakan semua saya nyalakan terus akhirnya di bawah ini adalah engine mode jadi kalau gas ada kendala masih bisa berjalan 30 km per jam kemudian dibawah lagi ini untuk mengubah mode mode berubah jadi ada delay tidak langsung otomatis berubah kemudian berikutnya yang dibelakang tadi yang saya katakan turbo mode nah ini turbo mode langsung otomatis sebenarnya lagi di bawah sini itu yang terkait dengan WECMO tapi saya lupa belum mem mem videokan ya adanya di bawah di dekat tempat nah disini tempat minum sini dinyatakan untuk menyalakan Bluetooth UX dan radio ya kemudian selanjutnya videonya videonya ini ketika unbox pertama ya menolak tidak urus videonya ini ketika menarik beberapa ya plastik plastik ya sudah yang tadi jang-jang jang-jang ya itu kemudian ada beberapa foto yang perlu dijelaskan disini ya pertama dari displaynya sudah saya tunjukkan ya di awal nah disini ini adalah temperatur kemudian mode ini kecepatan ya ini sudah saya gunakan ya main-main ke kampus kemudian sekitar-sekitar bintang atau campangan ya karena belum ada plat nomornya jadi saya belum berani untuk termuter kemudian terakhir mungkin ya ini adalah eh daya ya daya maksimum yang digunakan oleh charger jadi chargernya dayanya awalnya ketika pertama kali saya unit itu kan baterainya sudah penuh itu saya test cuma sekitar 200-an 220-an watt ya kemudian setelah oh cuma 200 watt ternyata setelah baterainya bisa dua mendekati satu ya kita klik-klik ke satu terus setelah saya test ulang ternyata dayanya sampai segini 1059 watt ini cukup besar ya dayanya ini kita saya memberikan saran untuk United mungkin lebih user-planly dalam artian ya untuk rumah-rumah atau mungkin kos-kosan yang dayanya tidak begitu tinggi ini sampai beberapa kali jeklek ya kamar kos saya nah itu diberikan charger mungkin chargernya dibuat dua mode seperti pesaingnya ya ada mode slow ada mode yang high seperti ini seperti ini mungkin seperti itu ya karena kita cari test compatible nya juga sulit kan tadi port nya juga sudah saya beritahu itu port khusus ya sehingga apa namanya tidak mudah untuk mencari port seperti itu seperti itu kemudian ini ketika saya ke kantornya sana ya untuk pembelian pertama untuk tb uang tanda jadi ya bukan tb kemudian terakhir ini ketika dipamer terakhir ini kemarin di kelapa ya mungkin itu saja untuk video post impression kali ini ya karena ini masih person impression dan juga belum review untuk lebih review lebih lengkapnya nanti akan saya bahas terima kasih atas perhatiannya terima kasih atas perhatiannya Assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh Terima kasih telah menonton!